Peningkatan permintaan makanan jelang lebaran tidak diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan. Akibatnya kian mendekati lebaran, jumlah produk tak layak konsumsi semakin banyak ditemukan. 18 persen makanan yang beredar di pasaran saat ini masuk dalam kategori tidak layak konsumsi, karena sudah busuk dan mengandung zat pengawet berbahaya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Razia rutin petugas yang digelar jelang lebaran kembali menemukan produk tak layak konsumsi. Daging busuk, ayam tiren, hingga makanan berpengawet berbahaya terus ditemukan, dan seakan beredar hampir di sebagian besar kota di negeri ini. Rabu pagi tadi, lebih dari 20 kg daging sapi gelonggongan diamankan petugas gabungan Pemda dan Polres Magelang dari sebuah pasar penampungan tradisional di wilayah Rejo Winagun. Melalui alat PH meter, petugas menemukan daging ini memiliki kadar air yang melebihi normal. Petugas juga menyita 3,5 kg hati sapi bercacing yang didapat dari seorang pengantar daging. Sebagai bahan makanan favorit, ayam juga tak luput dicurangi. Ayam gelonggongan ditemukan dijual di sebuah pasar di Banjar. Ayam berkadar air tinggi ini beratnya jauh melebihi ayam normal. Beberapa pedagang sengaja merendam ayam potong dengan air agar kontur ayam terlihat lebih segar dan dagingnya lebih besar. Padahal, ayam yang memiliki kadar air yang tinggi sangat cepat membusuk. Selain makanan mentah, produk olahan pun juga tak luput dari trik licik pedagang yang ingin meraup untung. Baso, sosis, dan daging ayam olahan terbukti mengandung bahan pengawet formalin. Makanan berformalin memiliki kontur lebih kenyal. Produk-produk ini juga biasanya dijual tanpa label kemasan, sertifikat kesehatan, dan tanggal kadaluarsa. Harganya yang murah menjadikan produk kemasan tak layak konsumsi ini menjadi buruan warga. Jadi tidak pernah diberikan sanksi atau hukuman atau tuntutan yang menjerahkan. Jadi dimanapun gitu ya, sepanjang kemudian kalaupun ada sanksi. Tapi sepanjang sanksi itu masih jauh lebih rendah dari konsumen yang bisa mereka peroleh, ini tidak akan pernah bisa hapus dari pasaran. Menjelang hari raya lebaran tahun 2012, produk makanan yang beredar meningkat sebanyak 20%. Dari peningkatan jumlah ini, ternyata 18% makanan yang ada positif tak layak konsumsi karena mengandung zat pengawet berbahaya ataupun sudah keadaan luarsa dan busuk. Tim meliputan Trans 7. Pembagian sembako dan zakat dengan kondisi warga yang berdesak-desakan masih terjadi di berbagai daerah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nantikan sesaat lagi di Redaksi Sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.